Karena ini salah satu mobil yang murah Sekarang lampunya dia udah proyektor Dia pake mesin 1500cc dan dia sudah DOHC Ini salah satu mobil yang cukup inovatif dan cukup canggih ya Halo teman-teman Youtube, selamat datang lagi di channel Youtube Harifadillah Dan kali ini bukan mas Harif yang sedang review mobil tapi saya Dan di belakang mobil ini kita akan bahas bagaimana spesifikasi mobilnya Dan harga kelebihan dan kekurangan dari mobil SX4 ini Jadi, selamat menyaksikan dan jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Harifadillah Dan selamat menaksikan dan enjoy! Jadi hari ini kita bakalan bahas unit dari pabrikan Jepang nih yaitu Suzuki Kenapa kita akan bahas ini? Karena ini salah satu mobil yang murah dan ramah untuk di kantong Jadi teman-teman bisa jadi buat pilihan untuk mudik Karena mobilnya 100 jutaan tapi kelebihannya ada banyak Nah apa aja? Kita bahas satu-satu dari depannya Ini adalah Suzuki SX4 tahun 2010 yang facelift Jadi di tahun 2010 itu ada dua Yaitu ada yang non facelift dan di pertengahan 2010 dia melakukan facelift Nah di facelift ini bedanya dari yang sebelumnya adalah Jadi untuk SX4 2010 facelift Sekarang lampunya dia udah proyektor Nah ini jadi bikin cahaya jadi lebih terang dan jelas tentunya Dan yang sebelumnya itu dia belum proyektor Untuk lebihnya cuma dari grill aja yang berbeda Dan disini ada fog lamp tentunya Serta ada body kit Karena jenis ini adalah Suzuki SX4 yang X-Over Yaitu varian seperti ini Untuk di dalamnya itu ada namanya X-Roll Nah untuk X-Roll ini dia tidak ada fog lamp Dan handgunnya dia belum juga panjang program HID Nah untuk mesinnya kita buka bagian misalnya Nah untuk varian mesinnya kita lihat langsung aja mesin dari X-Export ini Kita buka ya Oke Ini dia untuk bagian mesinnya Ya Untuk varian X-Export tahun 2010 X-Over ini Dia pake mesin 1500cc dan dia sudah DOHC Beda dengan mobil-mobil yang lain seperti Honda Jazz dan Yaris ini masih SOAC Nah kelebihannya itu dia kayak gitu Nah sisanya semuanya standar Dia juga udah ada ABS Terus fitur-fitur yang lainnya yang dulu di jamannya itu belum ada Jadi ini cukup untuk bagian keamanannya Untuk safety-nya Dia ini cukup lengkap walaupun tidak selengkap mobil-mobil yang sekarang Itu dia Di bagian depan dan mesinnya Kita lihat ke bagian sampingnya Di bagian samping ini Dia pakai velg dengan ring 16 Dengan profil 195 per 60 Untuk mobil jenis crossover karena dia lebih tinggi Karena dia crossover ini ciri-cirinya Di sini dia ada over fender yang warnanya tidak sewarna bodi Jadi warna hitam Dan velgnya ini dia masih aloi biasa gitu Dan karena ini mobil keluaran 2010 Jadi sayangnya setnya itu dia masih ada di fender Belum ada di spion Untuk ke bagian atasnya Karena dia tipe crossover Nah lebih enaknya dia udah ada roof rail Jadi buat teman-teman yang mau mudik Bawa barang yang banyak Tapi nggak boleh banyak-banyak juga Jadi bisa beberapa barangnya disimpan di atas Dan ditambahkan oleh roof rack Karena roof railnya di sini sudah ada Di sampingnya juga ini dia ada side body molding Dengan emboss S-Export Nah ini buat melindungi kalau misalnya Bagian sampingnya terbentur Tidak tidak langsung ke body Nah untuk bagian kacanya Dia udah ada telang air Dari sebelumnya udah ada telang airnya Kita lihat bagian belakangnya Oke untuk bagian belakangnya Dia antenanya masih antena yang lama Belum syakfin antena Dia disininya harusnya ada antena Disini yang panjang Dan disini ada lampu yang tergasi dengan pengereman Terus disini juga dia nggak ada roof spoilernya Dia gini aja biasa Tapi spesialnya disini Dia sudah ada defogger Dan dibantu dengan Weeper bagian belakang Dan mobil ini juga Tidak dilengkapi dengan kamera mundur Karena antena-nya masih antena-nya yang biasa Untuk bagian belakangnya disini Cuma ada tulisan X-Over Terus S-Export Dan ini yang membedakan dengan X-Road Yaitu body kit di bagian belakangnya Jadi lebih keliatan banget ini Bahwa ini adalah mobil crossover Nggak usah lama-lama Nah ini kita bakalan lihat bagasinya Karena bagasinya itu cukup luas Nah bisa dilihat Bagasinya ini lumayan gede banget Buat mobil ukuran segini Dibandingkan dengan yang lain-lainnya Karena ini bisa dibilang Muatlah dua koper yang besar Atau misalnya bawa belanjaan kemana-mana Ini bisa disimpen tas-tasnya disini Masih gede banget Dan kalau nggak cukup Bisa disimpen di roof rail tadi Di atas ya Tuh dan Disini Dia ada Ban serepnya Dan kayaknya ini Ban serepnya juga belum pernah turun Karena bersih banget Tuh Kayaknya sih belum pernah dipakai ya Jadi harusnya sih mobilnya Nggak pernah bermasalah Dari segi ban Gitu Langsung aja kita lihat bagian Interiornya Ini kita kendaraan Nah sekarang ada di bagian Belakang mobil SX4 Disini nggak terlalu banyak Dan lumayan lega sedikit Tapi disini kakinya pas banget Ini posisi saya nyetir di depan tadi Dan kalau saya di belakang ini Karena tinggi saya 174 cm Jadi ini ngepas banget Cuma di belakang ini Headroomnya lumayan Ya lumayan ada lah Sekitaran satu kepal tangan Terus Disini juga ada Armrest yang nggak begitu besar Dan nggak ada Cupholdernya Karena mungkin pada jaman itu Belum Rame Dipakai Jadi Cuma ada armrest gini aja Kecil Dan ini sebenarnya Bisa muat 3 orang Jadi 2 orang Dewasa Dan mungkin 1 orang Anak-anak Cuma lebih propernya Buat 2 orang Karena headrestnya cuma ada 2 Dan di joknya juga Belum ada isofix Dan disini dia ada Hand grip Yang tipe Lipat seperti ini Dan semuanya disini Ada cup holder Serta ada 2 buah speaker Di belakang Nah di belakang ini Juga ada asbak Yang bawaan dari sananya Cuma Buat lampunya Ini Dia masih halogen Jadi itu Dan enaknya nih Karena dia ada tutupan Disini masih ada Buat space Nyimpen-nyimpen Barang-barang yang ringan-ringan Jadi kalau misalnya Tadi di belakang Sudah diisi penuh Mungkin Mau nyimpen barang-barang Yang lebih mudah Dijangkau Bisa disimpen disini Gitu Nah sekarang Untuk bagian Depannya Kita lihat bagian depannya Nah sekarang Untuk bagian depannya Ini sebenarnya Menurut saya pribadi Mobil ini Di tahun Di jamannya 2010 Ini salah satu Mobil yang Cukup inovatif Dan cukup Canggih ya Karena Di speedometernya ini Ada sebuah MID Yang bisa Menginformasikan Konsumsi bahan bakar Berapa kilometer Per liter Yaitu secara real time Nah terus disini juga Dia Ada informasi Ada informasi Untuk berapa range Kita berjalan Terus Berapa suhu Untuk di luar Sama disini ada Trip A dan trip B Nah ini juga Kilometernya masih 86.000 Jadi Untuk mobil Koran tahun 2010 Ini cukup Rendah Kilometernya Jadi gak sampai 10.000 Per tahunnya Nah disini Juga ada Sebuah Setir Yang masih Bagus Yang masih Kulit jeruk Cuma Emang tengahnya ini Agak-agak Grundil-grundil Gini Udah lecet-lecet Dan disini Dia ada Tombol Untuk Setting volume Audio Di MID yang di tengah Gitu Nah Bedanya Dari yang Sebelum facelift Itu Informasi MID Yang ada di MID sekarang Itu ada di tengah Nah karena ini Udah facelift Jadi di tengahnya ini Sudah berpindah Ke MID Di speedometer Nah yang di tengah Ini berubah Jadi Speaker Jadi Dia di depan itu Ada 5 buah Speaker Jadi 2 Twitter Dan speaker Bawah 2 Dan Di tengah ini Ada speaker Dan suaranya SX4 ini Cukup terkenal Dengan suara Audionya Yang lumayan Enak Gitu Nah MIDnya ini Dia masih yang Standar Masih yang Cuma bisa Radio Terus Kebetulan Ini cuma ada AUX Jadi gak ada USB Dan CD aja Udah Karena itu Di tahun 2010 Belum ada Head unit Yang Double din Atau LCD Belum banyak Dan ini AC nya masih Tipe puter-puter Disini juga ada Konsol-konsol Ada Pematik Disini Terus Disini ada 2 buah Pup holder Dan Di Door tray Masing-masing Ada 1 buah Cup holder Nah Disini juga Karena ini Temperature Tertinggi Jadi Dia sudah Auto Retrackable Dan Electric Mirror Sementara Sementara Untuk power window nya Yang auto itu cuma ada di Driver aja Auto down Dan Auto up Sisanya semua masih Manual Nah Ini adalah Yang X-Export Yang Matic Jadi Ini bagian Transfisi Matic Sementara Untuk Endbrake nya Dia masih Model Tarik Dan Jok nya Ini Dia Bahannya Kain Jadi Sebenarnya Plus nya Bahan kain Adalah Kalau Misalnya Mobil kita Terjemur Di Parkiran Itu kita Mau masuk Pas kita Mau dingin AC Mobilnya Gak begitu Lama Panasnya Beda Dengan Jok Yang Berbahan Kulit Walaupun Emang Lebih Enak Untuk Dibersihkan Tapi Dia akan Menyerah Panas Lebih Lama Itu Dan Untuk Bagian Depan Lampu nya Masih Halogen Terus Disini Ada Tombol Buat Vogue Lamp Dan Ini Cuma Bisa Tilt Aja Belum Bisa Telescopic Gitu Jadi Penasaran Ini Untuk Harganya Sekarang Sekarang Itu Udah Berapa Karena Dulunya Itu Lumayan Tinggi Sekitar 200 Jutaan Nah Untuk Harga Barunya Itu Sekarang Eh sorry Untuk Harga Bekasnya Sekarang Itu Cuma Sekitar 100 Jutaan Aja Jadi Jadi Temen Temen Kalau Misalnya Mau Karena Mobil Ini Kebetulan Mau Dijual Juga Jadi Ini Akan Dijual Di Angka Kurang Lebih 104 Juta Dengan Posisi Langsung Balik Nama Ke Pembeli Jadi Terima Panjang Pajaknya Karena Sekarang Pajaknya Sedang Mati Lagi Diurus Jadi Cepet Cepetan Aja Bu Temen Temen Karena Kondisinya Masih Rapih Banget Ya Cuma Minor Minor Dikit Aja Interior Masih Pada Bagus AC Dingin Jadi Jangan Sampai Temen Ketinggalan Stoknya Kalau Misalnya Temen Temen Mau Untuk Unit Ini Nanti Cek Aja Di Deskripsi Disitu Ada Kontakt Sama Link Dan Mobil Ini Juga Ada Nanti Di Channel Main Mobil Jadi Jangan Lupa Kunjungi Channel Main Mobil Nanti Link Ada Deskripsi Disitu Ada BMW Kita Akan Bahas Mobil Murah Disana Termasuk Ini Cuma Sekitar 104 Juta Masih Boleh Nego Dan Kilometernya Masih 86 Ribu Ya Kemungkinan Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jadi Temen Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Sampai Berjumpa Dan Enjoy